Intro Pelaku pemenuhan berencana Osi Klaranita Nanda Triar atau OC, 32 tahun terhadap suaminya sendiri di Karawang, Jawa Barat berlagak sedih dan menangis terseduh-seduh di ruangan penyidik Polres Karawang Osi menangis saat polisi hendak meminta izin mengotopsi mayat suaminya Sambil menangis, Osi menolak jasad suaminya diotopsi Dia berdalih keluarga sedang terpukuh dan berduka dan korban pun sudah kesakitan saat tewas terbunuh Hal itu bertolak belakang dengan statusnya sebagai tersangka dalam pembunuhan suaminya Arief Sriyono, 32 tahun, di pinggir irigasi Sasak Misrande, Sachi Balongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat Melihat penolakan diotopsi, polisi justru berbalik menaruh curiga pada Osi Kecurigaan itu pun akhirnya terbukti Setelah polisi melakukan pendalaman, menggali keterangan saksi-saksi Serta menelusuri 27 rekaman CCTV Terungkap fakta bahwa Osi adalah dalang pembunuhan suaminya sendiri Abdul mengungkapkan awalnya kepolisian juga turut menduga korban tewas karena begal Hal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian Selain itu sepeda motor korban yang dibawa dan tidak ada di lokasi kejadian Sehingga pihaknya melakukan penyelidikan dengan pemeriksaan sebanyak 17 saksi Mulai dari warga di sekitar lokasi kejadian, teman kerja korban, keluarga termasuk istri korban Namun dari hasil menggali keterangan menunjukkan bahwa korban bukan dibegal Akan tetapi dibunuh karena melihat luka pada korban pada bagian leher Sementara itu Osi mengaku menyesal atas perbuatannya Terima kasih telah menonton!